Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng saya Niswa lebih bawah di channel kita yang tercinta ini pemirsa nah pemirsa di video yang ketiga kali ini kayaknya sih udah mau ketemu ini penyakitnya dimana saya nemuin ada sebuah dioda zener yang pecah ini pemirsa di bagian afc atau yang biasa disingkat automatic frekuensi c-nya apa ya c-nya automatic frekuensi synchronization or something like that lah pemirsa ya nanti aja deh saya googlingnya nah tapi sebelum saya menemukan dioda yang rusak itu dioda zener yang pecah itu pemirsa saya udah cek beberapa buah beberapa komponen komponennya banyak banget ada dari kapasitor yang selalu berhubungan dengan vertikal dan horizontal tapi lebih saya fokuskan ke horizontal saya urut dari arah transistor horizontal pemirsa di kaki kolektor itu kalau misalnya kita urut kita akan menjumpai beberapa kapasitor saya tunjuk aja pakai obeng ya ini 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 kapasitornya saya cek semua ternyata masih bagus pemirsa teruskan di sini ada resistor 5watt di bagian vertikal juga saya curiga jangan-jangan misalkan nih kok resistornya gede banget nah saya cek ternyata masih bagus kemudian di daerah driver horizontal saya cek saya cek elko yang ada dekat sana saya cek juga elko-nya eh ternyata juga elko-nya kapasitornya masih bagus saya cek resistor di dekat travel driver horizontal masih bagus juga terus saya cek resistor heater ternyata resistor heaternya masih bagus juga pemirsa terus saya cek apa lagi ya saya cek nih ada dua buah kapasitor kapasitornya warna merah ini ukurannya sekitar 0,1 mikro yang kebetulan di dekat kapasitor 4kv yang pecah kemarin jadi saya pikir ah mungkin ini kena imbas dari pecahnya kapasitor itu kali ya ternyata enggak bang mirsa yang lebih saya bikin heran itu kok kenapa waktu tv-nya dihidupin itu warnanya bukan warna rasternya kok cuman kadang-kadang dia muncul kadang-kadang enggak wah saya curiga jangan-jangan isi kromanya rusak ini tapi sebelum Hai sebelum menjustifikasi atau sebelum sebelum menuduh isi kromanya rusak mungkin ada faktor X yang menyebabkan isi kromanya rusak pemirsa jadi harus saya urut urut dulu jalur dari dari Oh ya di playback ada inner untuk TV yang layar datar seperti ini tuh ada kaki inner ternyata kaki innernya nggak nyambung kemana-mana pemirsa Hai jadi bukan soal inner atau bukan berarti terus bukan soal hitter juga bukal juga bukan soal 180 volt untuk tegangan video karena komponennya semuanya saya cek masih bagus tapi begitu saya lihat di bagian AFC tadi saya urut ternyata juga resistornya enggak ada yang putus pemirsa saya lepas resistornya ternyata ukurannya presisi waktu saya ukur menggunakan komponen tester atau avometer digital Hai Nah terus di deket di deket jalur AFC itu ada juga nyambung ke salah satu diode zener pemirsa nah begitu saya cek di deket jenernya Hai di deket jenernya toko Hai putus gitu Hai pas curiga akhirnya saya lepas begitu saya lihat dari atas Hai ternyata Hai yang tadinya itu kelihatan nyambung ternyata tebelah jadi dua pemirsa nah mungkin itu penyebabnya tapi saya enggak tahu itu ukurannya berapa diode zener-nya Hai diode zener-nya saya terkasih tahu dulu ke pemirsa nah disini Hai daerah sini ya nih ini ada Hai daerah Hai kode di 405 Hai di papan PCB nya pemirsa coba kita lihat dari dekat ya Hai ini pemirsa Hai di 405 diudahnya pecah jadi dua nih Hai mungkin ini yang menyebabkan rasternya itu Hai kadang-kadang ada kadang-kadang enggak atau kadang-kadang penuh kadang-kadang enggak Hai saya mau lepas dulu terus saya coba lihat di skema yang hampir sesuai dengan TV ini Hai terus saya ganti diode zener nya moga-moga berhasil Hai ini dia ini dia penampakan dari diode zener yang pecah itu pemirsa pemirsa saya udah pergi ke toko elektronik dan saya beli diode 1n 4148 Hai diodanya tuh kayak zener persis-persis tapi dia bukan zener dia dioda biasa cuman bentuknya aja kayak zener pemirsa Hai dan inilah diodanya kalau saya mau tunjukin pemirsa dioda ini sebetulnya gimana kalau diukur pakai Hai avometer digital saya ambil satu ya Hai seperti ini bisa lihat di Hai di avometer digital saya yang katoda ini yang warna hitam sekarang saya tempelin peruknya Hai pakai skala Hai dioda ya di avometer digital pemirsa tuh nggak nyambungkan nggak ada nilai yang berubah di avometer digitalnya sekarang saya balik pemirsa posisinya seperti ini jadi anodanya saya kasih positif lihat tuh ada nilai atau value sebesar 605 atau 605 sedangkan kalau misalnya kita balik kita ukur juga nggak nunjukin nilai sama sekali nah dioda ini mungkin bisa memperbaiki TV ini pemirsa ya ya kalau misalnya rusak memang ini sih jelas bisa gitu tapi biasanya tuh ada kerusakan yang lain dan saya berdoa moga-moganya nggak ada kerusakan yang lain jadi tinggal saya pasang dioda ini ke tempat dioda yang lama yaitu silo ya tempat dioda yang lama ini pemirsa setelah itu saya bakal balik lagi ke pemirsa yang ini yang disolder pemirsa bismillah masang diodanya jangan sampai kebalik ya yang ada garis warna hitam itu dia di papan PCB itu ada garisnya dan meskipun agak dan meskipun agak silau-silau dikit tapi nggak apa-apa yang jelas pemirsa udah saya kasih tau ya dan moga-moga itu bermanfaat D405 udah saya solder terus ini yang kaki yang panjang saya potong dulu saya kurangi baik udah selesai terus tunggu beberapa saat abis itu tinggal saya tes kira-kira sembuh apa enggak dia waktunya uji coba udah saya tunggu sampai sekitar 5 menit lah pokoknya terus sekarang saya mau ambil colokannya dan saya colokin ke arus listrik 220 volt kira-kira dia sembuh apa enggak pemirsa sekarang saya pastikan dulu tombol power powernya on ya udah on sekarang saya colok deh TV-nya mau start dan yee rasternya penuh kira-kira gangguan lagi enggak ya kayaknya sembuh deh kayaknya sembuh deh kayaknya sembuh nih pemirsa nih sembuh pemirsa cuma tombol tombol ini tombol volumenya ini tombol di panelnya ini udah agak udah agak error nih ini susah nih di benerin kalau udah agak error tuh sekarang ini menu iya terus terus tombol volume up oke beres pemirsa sembuh nih tinggal saya tinggal saya ambil antena atau STB terus saya colokin kira-kira gambar dan suaranya hasilnya gimana mungkin gambar dan suara bakal saya sensor ya karena copyright lihat nanti deh pemirsa udah saya kasih STB artinya udah saya kasih input video dari STB dari paket TV kabel sekarang tinggal saya pindahin ke menu video pemirsa pun karena remote-nya enggak ada jadi saya harus manual klik program sampai kira-kira dapet menu AV 1 atau AV2 ini enggak tahu ini AV-nya ada 1 atau 2 ya kayaknya sih 2 biasanya di bawah nomor 1 pemirsa bawah nomor 0 tapi enggak ada wah gimana nih 6 oh loncat 8 9 10 11 12 13 14 15 nanti kalau udah dapet AV-nya saya bakal balik lagi ke pemirsa pemirsa ternyata tuh belum sembuh normal ya karena begitu udah dihidupin ternyata gambarnya jadi melengkung melengkung pemirsa masih ada yang belum beres ini masih ada komponen lain yang rusak dan harus diganti tuh melengkung gambarnya pemirsa mungkin akan saya sensor ya agak sedikit kecewa dengan hasilnya pemirsa cuman mau enggak mau harus dikerjain langsung ya harus terus dilanjutin maksudnya nah karena rasternya udah bagus gambarnya pun juga udah bagus suaranya juga muncul tapi suaranya agak ada sedikit noise gitu ya nah terus gimana tuh begitu udah hidup agak 1 menit ternyata gambarnya melengkung atau melebar jadi melebar melebar secara horizontal pemirsa nah terus yang rusak apa ya ternyata kira-kira biasanya sih kira-kira biasanya kira-kira nah kayak gitu lah yang rusak itu bagian bagian EW jalur EW terus kira-kira apa aja bagian EW itu ada komponen apa aja dia ada nyambung dari IC IC kecil itu ada kaki EW nya terus kaki EW itu nyambung ke beberapa resistor nah resistor-resistor itu yang akhirnya saya mau cek ternyata setelah saya cek itu hasilnya seperti ini pemirsa bisa dilihat saat ini ini ada jalur rangkaian dan nah kecil ya nah ini ada sebuah resistor R460 2,7K kemudian ada R459 100K terus ada R 517 3K saya mau cek satu persatu pemirsa yang R 517 ini betul 3K kemudian yang R 457 betul 39K dan saya penasaran dengan R459 dan R460 kira-kira berapa saya lepas resistor itu dan resistor yang sekarang saya pegang adalah resistor dengan gelang seperti ini ini menandakan 2,7K jadi saya mau langsung cek menggunakan komponen tester kira-kira hasilnya gimana pemirsa resistornya kecil banget nih lembut ternyata hasilnya ternyata hasilnya juga masih bagus 2,7K tidak rusak R460 terus satu resistor lagi ini sekitar 160K padahal di skema itu 100K biasa sih pemirsa kalau seperti itu tidak jadi soal jadi apakah ini benar 100K atau 160K kayaknya 160 deh soalnya dari gelangnya 160K ternyata 2,7K kok 2,7K bentar 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 ini ada salah ini pemirsa oh iya ini kan yang maaf pemirsa tadi saya salah baca yang ini 2,7K saya cek lagi yang ini 2,7K apa saya salah ambil salah ambil kayaknya nah ini ada ungunya ini 160K sekarang saya colok disini saya tes tuh 160K kan artinya 2 resistor yang saya curigai tadi tidak rusak jadi saya mau pasang dan saya mau cek jalur ke 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 di AFC itu ada dioda 1N4148 yang pecah kemudian begitu diodanya sudah diganti TV-nya bisa hidup bagus gambarnya keluar dan rasternya full tapi setelah 1 menit anda rusak lagi ada kerusakan lanjutan yaitu gambarnya melebar sekarang waktunya untuk cek bagian EW dan beberapa resistor tadi sudah saya tunjukin ke pemirsa sekarang saya mau lanjutin untuk cek jalur dari dari playback EW ke bagian yang lain-lainnya kalau misalnya nemu dioda saya akan ukur diodanya kalau misalnya nemu kapasitor saya ukur kapasitornya kalau nemu resistor juga bakal saya ukur resistornya nanti hasilnya seperti apa saya bakal balik lagi ke pemirsa